Oke, jadi saya lagi kehabisan ide untuk review item apa lagi, karena untuk PYDKM trading card belum beli lagi, terus beberapa masih pertimbangan. Nah, kebetulan saya nemu satu item, ini berhubungan dengan item kartu, dan ini di lini Gundam series, yaitu Cardass Gundam Seed Freedom. Nah, untuk Gundam Seed Freedom, ini saya lihat infonya tayang di Bioskop Indonesia sejak 1 Mei 2024, dan sebenarnya saya mau nonton, tapi masih pertimbangan. Dan sebenarnya untuk ini, saya beli pertama kali itu pas tanggal 2 Mei 2024, dan ini yang kedua. Yang pertama itu saya buka secara off-record, untuk melihat ini gambarnya seperti apa untuk kartu-kartunya ini. Dan di tulisannya ini ada Maksudnya adalah Semua lini kartu di Cardass ini itu ada 30 buah, dan tiap pack itu berisi 3 buah kartu. Ya, akan saya buka di view area. Oke, ini dia untuk pack kartunya seperti ini. Dan sebenarnya untuk seri Cardass Gundam Seed itu ada Gundam Mercury, sama ada TCG untuk Gundam Mercury dari set pertama sampai set ketiga. Tapi, masih pertimbangan untuk itu. Nah, untuk Gundam series saya baru mengikuti dari Gundam Mercury. Untuk Gundam Seed mungkin saya akan coba nonton. Nah, bisa dilihat untuk kartunya seperti ini. Nah, yang agak unik itu adalah Ini Landscape. Biasanya kalau saya lihat untuk item kartu seperti ini, itu portrait. Nah, sebelumnya saya buka itu pass off record dan Dapat ini Dan ini ada tulisan seperti ini. Nah, untuk pebandingannya Kayak gini Saya bandingkan dengan Rider Femi Trading Card Dan Selebihnya saya nikmati untuk bagian kartu. Nah Mungkin untuk Berikutnya saya coba nonton Gundam Seed Karena menarik banget. Ya itu dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. PEMBICARA Hey Hello hungry Hi